Intro Ustaz kita masuk di subtema rumah tangga Ustaz Ustaz mohon nasihatnya bagaimana kita mendidik anak untuk menjadi lebih baik dari diri kita karena katanya seorang anak itu akan tumbuh besar seperti orang tuanya baik dari kebiasaan dan karakternya karena masa lalu saya nakal jadi saya takut anak saya seperti saya juga Ustaz mohon nasihatnya Ustaz masa lalu seseorang yang rusak yang jauh dari agama itu tidak terwariskan insyaallah kepada anak-anak selama si pelaku dosa tadi ini bertaubat kepada Allah yang berbahaya itu kalau kita dulunya nakal jauh dari agama dan tetap aja kita gak taubat tetap kita bawa misalnya mabuk-mabukan ugal-ugalan tetap aja depan anak-anak pun melihatnya nah itu bisa terwariskan pada mereka tapi kalau kita sudah taubat nasuhah dan saran juga saya bagi teman-teman yang sudah taubat nasuhah tidak usah lagi membahas dan mengenang membahas dan mengenang masa lalu kita gak perlu kita berbangga-bangga dulu saya pernah nakal loh dulu saya pernah begin dan begitu oh itu dulu sudah ayah lewatin nak itu ibu dulu sudah pernah coba untuk apa berbangga dengan itu gak perlu biarkan kita di depan anak-anak ini sebagai figur orang yang bersih karena anak-anak itu akan menilai orang tuanya walaupun buruk di tengah masyarakat ini pahlawan bagi dia ayah atau ibunya kan gitu jadi insya Allah masa lalu kita tidak akan terwariskan pada anak-anak selama kita sudah taubat tinggal sekarang bagaimana kita menunjukkan yang terbaik buat anak-anak itu jadi tunjukkan pada mereka insya Allah kalau orang tua sebagai orang tua kita selalu bertutur kata yang santun ya anak kita juga akan santun intonasi suara kita yang lembut mereka juga akan lembut karena mereka melihat semuanya saya melihat anak-anak yang Allah manakan di rumah kalau saya buka pintu misalnya pintu rumah saya saya memperhatikan kadang-kadang kalau lagi di rumah bagaimana sikap mereka saya membuka pintu saja dengan cara tertentu misalnya dengan lembut misalnya itu mata mereka melihat dan setelah itu saya coba melihat dari jauh apa yang mereka lakukan ternyata melakukan hal yang sama pernah ada orang yang membantu di rumah kami membuka pintu dengan sangat keras cepat dan ribut gitu itu dengan satu kali saja anak saya langsung mengikuti mencontohi jadi memang mereka melihat apa yang terjadi dalam keseharian nah tinggal sekarang bagaimana kita menunjukkan yang terbaik buat mereka bagaimana kita sendiri belajar mana tata cara dan tata kerama dan akhlak yang baik dalam Islam kemudian kita terapkan dan mana juga yang halal kita nikmati mana yang diperintahkan kita kerjakan dan mana yang dilarang kita nikmati terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!